Halo semua, buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, comment, and share Video ini tentang review makanan, masak-masak, dan menginformasikan UMKM Indonesia Halo semua, jumpa lagi dengan Pak Itam Ya, kali ini Pak Itam mau nge-review UMKM Indonesia Nah, Sobat Itam bisa ngelihat, ini adalah produk UMKM Indonesia yang berada di Jakarta Timur Sobat Pak Itam Nah, kebetulan Pak Itam bahagia banget nih, Pak Itam dapet dari salah satu subscriber Pak Itam yang kebetulan Dia itu bisnis ini, sama keluarganya mungkin ya Nah, Sobat Itam bisa ngelihat, ini adalah kerupuk, mau tau gak ini kerupuk apa? Nah, Sobat Pak Itam ini adalah kerupuknya, dan ternyata ini khas banget Yang pastinya ini namanya kerupuk pasir dengan bumbu jawa Sobat Itam bisa ngelihat, ini bener-bener enak banget, tanpa minyak Yang pastinya ini diongseng-ongseng Nah, Sobat Itam bisa ngelihat, tekstur dari kerupuknya itu ada yang gosong Itu bener-bener gosong tanpa minyak Jadi semacam dioseng-oseng gitu, Sobat Pak Itam Nah, oke, time to unboxing Cek Oke, ini Pak Itam sudah mau unboxing Nah, Sobat Itam bisa ngelihat, dan ternyata kerupuknya itu bener-bener khas banget Ini bukan yang dari Lampung ya, Sobat Pak Itam Dan ini adalah kerupuk pasir yang homemade dari Jakarta Timur Nah, Sobat Itam bisa ngelihat, ada sambalnya Dan ini identik sama asam jawa, gula merah, ades manis Pokoknya ini bener-bener top banget, enak banget, Sobat Pak Itam Oke, Sobat Pak Itam Sobat Itam bisa ngelihat, Pak Itam akan memberi penjelasan rinci, Sobat Itam Nah, ini ada kerupuknya Ini ada sambalnya Dan pastinya ini bener-bener kerupuk yang bener-bener homemade Enak banget Asinnya itu dapat Crunchy-nya itu dapat Dan yang pastinya tanpa minyak Dan kebetulan ini sudah beberapa hari Tetapi Pak Itam memastikan Wow Jadi itu masih bener-bener crunchy Tidak lemau Kalau bahasa orang kuatnya anak Lemau atau melompong Bicara orang kuatnya Kenapa? Pak Itam mau bilang Bahwa ini bener-bener kerupuk yang memiliki citar rasa yang sangat berbeda Karena ini pun juga namanya itu kukup pasir Pak Itam gak tahu jelas bagaimana proses pembuatannya Yang pastinya ini bener-bener tanpa diboreng pakai minyak Sobat Itam Kenapa? Ini Sobat Itam bisa ngelihat Dari kukupnya sendiri ini ada gosong-gosong Yang kalau misalnya kita mengongseng kacang lah Apa sih bahasanya mengongseng ya Tanpa apa-apa Dan itu kan pasti akan gosong Nah, seperti ini Dan ini bener-bener enak banget Sobat Pak Itam Nah, Pak Itam melihat Sobat Pak Itam melihat Dan ini bener-bener tuh Kenapa dibilang Nah, Pak Itam mau tanya Kenapa dibilang kerupuk pasir? Pak Itam sih mau menganalisa Mungkin Saat makan kerupuk kan serik-serik tuh Nah, mungkin ya Jadinya kerupuk pasir Betul gak sih Sobat Pak Itam? Yang jelas ini UMKM Jakarta ya Pak Itam gak tahu Tapi ownernya orang Jawa Nah, Sobat Itam bisa ngelihat Ini ada sambelnya Pak Itam mau coba Aduk-aduk Jadi sambelnya ini sambel Jawa Identik ya Tidak terlalu pedas Tapi Pak Itam melihat sih Bahan-bahannya ya Ini daya analisa Pak Itam sendiri Dia itu pakai rasanya Coba kita makan dulu Ya, sebelum makan Beruah ya Sobat Pak Itam Bismillah Sobat buat Sobat Pak Itam Bener-bener Bener-bener panci Padahal Pak Itam tuh udah buka Terus Pak Itam karetin Dan ini udah bener-bener Masih enak banget Nah Kerupuknya itu Punya rasa yang khas banget Bener Kayak pasir Pasir serakan Jadi Tanpa minum tuh kayaknya Serak banget gitu Sobat Pak Itam Menurut Pak Itam loh ya Nah, ini bener-bener sih Kerupuk homemade Yang Pak Itam bilang Tanpa minyak Yang jelas Ini menyehatkan ya Kerupuk ini Cocok untuk cemilan Santai sama keluarga Teman-teman Dan yang pastinya Ini cocok untuk lauk juga Dari rasa sih Pak Itam merasakan Ini bener-bener Dia itu punya rasa otentik Dan khas banget Jadi menurut Pak Itam Ini adalah kerupuk pasir ya Tapi Pak Itam kira Ini Pak Itam dikasih Karena Subscriber Pak Itam itu Masih oleh-oleh gitu Dan ternyata enggak Dan ini adalah produk Enggak tahu punya dia Atau punya keluarganya Yang jelas Ini Dijual ya Sobat Pak Itam Nah, jadi Buat Sobat Pak Itam yang mau beli Nanti Pak Itam sertakan Alamat dan kontak person-nya Di deskripsi Sobat Pak Itam Pak Itam coba Untuk mereview lagi Nah, sedangkan dari kerupuknya sendiri Itu Sobat Pak Itam bisa melihat Ini tanpa minyak ya Jadi kalau dilihat Ada gosong-gosongnya Itu bener-bener Dia itu Di ongsek-ongsek Kalau menurut Pak Itam Ini Pandangan Pak Itam Analisa Pak Itam Yang menurut Pak Itam ya Ini kerupuk Bener-bener tanpa minyak Sehat Pastinya Nikmat Pastinya Kalau dimakan pakai nasi Nah, sobat Pak Itam Kerupuk ini Terdapat sambalnya Sambalnya itu Pak Itam belum jelaskan Dia itu identik dengan Gula merah Gula putih Ada pedesnya Ada manisnya Dan ada asinnya So Ini Sambal Ah, Pak Itam lupa Kenapa namanya Yang jelas ini Identik dengan Jawa Nah, kalau yang di Di Lampung ya Ada gumpuk Amplang Apa kemplang Itu mirip-mirip sama Tetapi Bumbu dari Sambalnya itu berbeda Oke, sobat Pak Itam Kita coba makan lagi Dan ini bener-bener enak Kita gaulin Sambalnya Dan Apa sih Sebenernya Sinta rasanya Ada belajaran sih Tau ga belajaran Itu apa Terasi Jadi Asam Jawanya khas Sayus Ga bohong Dan ini bener-bener Jadi dibilang sambal Bukan Engga Dia ada asam manis Asam asin Alhamdulillah Ya Allah Dia jauh ya Alhamdulillah Makanya Jadi itu kayak Seret-seret Jadi kita tuh harus minum ya Kita minum dulu Bener-bener Asinnya pas Jangan sampai Hanya kukur aja Tapi Dimakan seperti ini Enak kok Memang khusus untuk cemilan Kalau lagi berlibur ya Enak Yang pastinya Ini homemade UMKM Indonesia Yang berada di Jakarta Timur Sobat Pak Itam Wow Info ownernya Ini namanya Kukupasir Tapi menurut-menurut Oleh-oleh khas Lampung Kenapa? Pak Itam Selamat sekolah di SMK Telekom ya Pak Itam Kalau disana Dan kebetulan Bidang Pak Itam Lebih ke teknik Telekomunikasi Waktu kuliah terakhir Juga seperti itu Nah waktu SMK itu Teman-teman Pak Itam Sering bawa Oleh-oleh ini Nah jadi Pak Itam Ngertilah Makan Kukupu Komplang itu gimana Sebenarnya hampir sama Yang yang bikin beda ini Dari bulunya Tapi di Jakarta Komplangnya itu Bersama Pasir Sobat Pak Itam Pasirnya enak Doppel Hasilnya apa Untuk sambalnya The best Bisa dipakai untuk yang lain-lain Makan telor Tapi ini Udah sepakaian Jadi kalau Sobat Pak Itam beli Ini Pak Itam gak tau hal yang ganya Jadi Sobat Pak Itam langsung nanti Pak Itam infoin di deskripsi ya Supaya bener-bener tahu informasinya Karena Pak Itam yang dapat hadiah Dari subscribe ke Pak Itam Nah kapan-kapan Pak Itam akan kasih Para subscriber Pak Itam Yang selalu mendukung ya Insya Allah di bulan ini Ada beberapa orang yang Pak Itam kasih Enak Mantar Dan yang pastinya Dark En Kita makan lagi ya Pak Pak Itam Ada pedasnya juga ternyata ya Tapi dia gak identik saat itu pedas Kalau kita makan cabai Biar pedas Ini karena udah tergabung dengan Manis, asam, asin Nameh rasanya Loh kok jadinya anji Pedasnya itu pas terakhir-akhir Apakah ini Kenapa ini Masih ada Nah Kalau Pak Elam mau lihat Tau kan asam Jawa Ini adalah Pak Elam Jawa ini ini hijau jadi dia lebih gula merah sama senjawa ini sekarang ini baru kerasa pedasnya inget kan sobat Pak Hitam Pak Hitam ucapkan terima kasih untuk subscribe kaitan yang beri hadiah terima kasih semoga channelnya semakin berkembang dan channel Pak Hitam juga semakin terus mempromosikan UMKM Indonesia dan yang pastinya masak-masak di dapur sobat Pak Hitam oke terakhir buat sobat Pak Hitam enak banget Pak Hitam ucapkan terima kasih sekian dulu dari video ini semoga informasi UMKM ini bermanfaat jika ada yang ingin beli silahkan jangan lupa di order dan ini benar-benar enak banget dan homerat banget sobat Pak Hitam oke dapet assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati